Oke, karena udah banyak partisipan masuk, so kita mulai aja. Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang hadir. Hari ini live trading, live trading webinarnya sama aku Chen Liani, dan posisi aku sekarang itu ada di kantor cabang di Dimex Jakarta. Hari ini udah lama banget ya nggak webinar bareng lagi. Sebentar. Udah lama banget nggak webinar bareng lagi. Dan sebelumnya masuk ke, sebelum masuk ke materi, disini aku ada open posisi buy SAUUSD. Sebenernya udah di arah resisten, tapi ya Alhamdulillah don't tepe untuk buy SAUUSD-nya dan telat banget untuk ngasih signal. But, pasti insya Allah banyak momen yang bakalan aku share untuk Bapak Ibu semua. So, hari ini materinya itu adalah membahas tentang teknik 3MA seperti biasa yang diaplikasikan dengan support dan resistor atau support-resisten yang diaplikasikan dengan moving average eksponensial. Untuk Bapak Ibu yang baru datang, silahkan menyesuaikan. Dan untuk Bapak Ibu yang belum punya settingan moving averagenya, ini udah di-share banyak banget. Gimana ya? Oh gini. Masalah. Oke, karena maafkan ini versi MT5 versinya desktop. Nggak masuk ke sini, jadi aku agak bingung sekarang. So, untuk Bapak Ibu yang mau setting moving averagenya boleh. Ada 3 moving average yang saya setting di sini. Pertama itu ada moving average 125. 125 ini periodenya 125, metodenya eksponensial. Aplikasinya adalah close. Levelnya itu bisa 2 dan warnanya itu untuk MA125 ini bisa gold. Ya, udah tepek. Keduanya, ada moving average periode 8 dengan metode eksponensial. Aplikasinya atau apply to-nya adalah close. Levelnya boleh 2. Warnanya itu untuk periode 8. Aku kasih warna putih. Tapi, Bapak Ibu kalau suka warna lain silahkan disesuaikan asal nggak pusing. Mana moving average 8, 21, 125. Next, satu lagi. Next, satu lagi. Ada moving average 21 dengan metodenya eksponensial sama. Lalu, apply to-nya atau aplikasinya adalah close juga. Dan di sini, aku nggak sendiri pakai tekniknya, tapi tetap menggunakan teknik dasar dari trading, yaitu support resistance. Support resistance aku di sini ditandainya itu dengan horizontal line yang ada di aplikasi handphone atau laptopnya masing-masing. Dan, Bapak Ibu boleh buka H1 untuk SAU-USD. Kita bareng-bareng di sini analisa. Pasti, sebagian dari Bapak Ibu itu banyak banget yang mengemari SAU. Kenapa harus SAU? Karena SAU ini pergerakannya atau volatilitasnya itu sangat tinggi. Baik di sesi Asia, Amerika, London. Karena gold ini atau SAU-USD ini berhubungan banyak dengan pair-pair seperti USD. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada news-news atau fundamental tentang USD, itu pasti berpengaruh dengan gold-nya. Atau kayak kemarin news-news perangnya Rusia sama Ukraina atau COVID-19, ya itu berpengaruh banget sama emas. Karena emas ini menjadi aset safe haven. Sebentar. Drogi, soalnya baru mulai lagi webinar ya. Oke. Bapak Ibu, tadi aku kasih signal by SAU-USD. Kenapa by SAU-USD? Jadi, ada beberapa poin penting menggunakan teknik ketiga AMA. Di mana teknik ketiga AMA ini bisa konsisten digunakan Bapak Ibu untuk meraih profit konsisten. Dengan catatan atau garis tebal, lot yang digunakan harus sesuai dengan balance-nya masing-masing. Seperti itu. Dan untuk memulai trading juga Bapak Ibu harus punya plan work, not plan work, plan trading. Di mana plan trading ini Bapak Ibu punya jurnal dengan modal sekian Bapak Ibu mau dapat berapa pesan. Dan mau, bukan mau, dan berapa persen sanggup mengeluarkan kerugian pada saat itu atau hari itu ketika Bapak Ibu open transaksi. Ini berpengaruh sama money management, berpengaruh sama psikologi trading juga. Kalau money management yang buruk, psikologinya juga pasti tergaku. Tapi kalau dari money managementnya aja konsisten, insya Allah psikologi itu mengikuti. Kayak karena kita udah punya jurnal trading. Kita udah punya plan trading. Harus berapa sekian yang dikeluarin untuk menanggung kerugian atau untuk menerima keuntungan. Jadi, kalau misalnya udah dibuatkan jurnal tradingnya, dikonsistenkan. Karena hanya itu yang bisa mengendalikan psikologi Bapak Ibu selain teori-teori yang banyak di luar sana. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang udah member di DMAX disini harus masuk kelasnya DEC yang ada di telegram. Karena DEC ini edukasinya sangat lengkap dari basic hingga expert. Kalau privatnya aku itu hanya ngasih analisa dan bagaimana cara entry point serta signal menggunakan satu teknik aja yaitu moving average. So, next. Pertama, dari hadapan Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat. Kalau disini aku nendain. Sebentar ada yang mau masuk. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di chart-nya webinar hari ini. Aku nendain resistant 2 dengan garis horizontal. Yang pertama itu ada 18.56 dan 18.65. Tadi di 18.65 itu aku udah kasih open posisi buy di kelas privat. Dan juga sebelumnya itu aku ambil posisi sell. Sebelumnya udah running profit disini tapi tidak meneruskan penurunannya untuk tutup geta. Nah, jadi kok belibet yang ngomongnya? Kecepetan. Karena banyak banget disini yang masuk. Oke, jadi kenapa aku ambil posisi sell tadi? Padahal pagi-paginya aku udah buy 2 kali SAUUSD dan don't tap-nya kalau nggak di cut profit. Tadi signal ketiganya aku ambil posisi sell dengan harapan koreksi sampai 18.50. Ternyata tidak sampai 18.50. Dia kembali ke harga 18.65. Di 18.56 aku ambil posisi buy di signalnya privat. Dan Alhamdulillah signal privat udah don't tap-nya di harga 18.60. So, dari chart yang Bapak Ibu lihat sekarang, kita sama-sama tandai support resisten menggunakan horizontal line. Yang pertama, kita tandai resisten yang ada di 18.65 dan 18.56. Ini adalah area support, maaf. Ini adalah area resisten di mana ditandai oleh adanya pergerakan harga sideways di harga sebelumnya. Sebenarnya 18.56 itu adalah resisten. Tapi resisten tertinggi dari chart yang Bapak Ibu lihat sekarang itu ada di area 18.56 dan 18.65. Jadi, kalau misalnya 18.56 itu di breakout, pasti tujuannya adalah yang paling tertinggi terdekat dengan mata Bapak Ibu ketika buka chart, itu ada di 18.65. So, aku nandainnya double di mana atas bawahnya 18.65 dan 18.56. Karena di sini ada area sideways di mana area sideways ini menjadi area kekuatan harga yang bisa kita tandain di mana posisi sideways itu berada. Nah, biasanya aku pakai tambahan ini. Nah, balok seperti ini. Ini menandakan area resisten untuk SAUUS di time frame H1 tanggal 23 Mei 2022. Aduh, maaf ya Bapak Ibu ya. Gak bisa ditandain. Lah, iya itulah pokoknya itu aja tandanya ya. Kalau bisa digeser sampai akhir, sampai ujung, digeser aja. Karena aku agak katro pakai laptop ini. So, ini adalah area resisten. Kalau bisa Bapak Ibu mau ambil baik posisinya di sekarang, itu lebih baik tidak dilakukan. Tapi kita tunggu momen yang lain. Momen yang lain itu dalam arti tunggu koreksi. Ataupun tunggu candle konfirmasi yang mengatakan si trend ini sudah mem-break out area resisten atau sideways yang kita tandain di area sideways atau resisten yang kita tandai sekarang. So, baiknya untuk Bapak Ibu sekarang transaksinya transaksi apa? Nah, jangan dulu masuk transaksi karena bentar lagi jam 4 dan jam 4 ini adalah pergerakan volatilitas untuk emas atau SAUUS di karena Open Londonnya buka. Kalau prediksi aku, Open London buka jam 2, maka pergerakannya ada di jam 3, jam 4. Karena mungkin banknya siap-siap dulu, ABCD, segala macam baru pergerakannya mulai di jam 4. Atau volatilitasnya selalu bergerak tajam di jam 4 sore. Boleh Bapak Ibu nanti perhatikan chart SAUUS di kalau udah mau masuk jam 4. Karena volatilitasnya pasti di sini. Sesi Asia biasanya bergerak standar atau hanya koreksian-koreksian aja dari hari-hari sebelumnya. Biasanya sesi Asia hanya seperti itu. Tidak ada pergerakan volatilitas tinggi kecuali malamnya sebelum hari besok itu terjadi news yang terhambat karena tutup market. Biasanya pagi-pagi di sesi Asia-nya itu dia meneruskan kejadian dari atau hasil dari news yang terjadi di malam hari. Biasanya kayak FOMC yang jam 2 malam itu dan ketutup sama close market biasanya di pagi hari dia volatilitasnya cukup tinggi. Dan kalau hari-hari biasa ya standar-standar aja pergerakannya kalau pagi-pagi. Cuman aku saranin untuk Bapak Ibu yang masih pemula, masih basic, jangan transaksi SAUUS di pagi hari. Lebih baik lihat pergerakannya di Open London atau enggak di sesi Amerika. Tapi sesi Amerika pun harus hati-hati. Bapak Ibu yang suka baca fundamental, baiknya memanfaatkan momen fundamental di sesi Amerika. Karena sesi Amerika ini adalah sesi di mana fundamental baca banget terjadi dan volatilitas SAUUS di kedua kalinya bergerak tajam di sesi Amerika. Sesi London-nya jam 4 nih kita tahu. Sesi Amerika-nya berarti dari jam 8 ke atas mulanya. Dan becuaraan untuk Bapak Ibu, biasanya yang aku perhatiin dari SAUUS di ini adalah Kalau misalnya dari pagi, dia udah naik terus seperti sekarang ini, biasanya di sesi Amerika dia bakalan ada pergerakan koreksi turun ataupun kebalikannya. Ini biasa terjadi, bisa dihitung 70% itu valid. Karena aku udah terlalu sering transaksi di sini dan banyak banget signal yang aku keluarin di SAUUS di, jadi sedikit karakteristik dari SAUUS di ini hatam. So next, kalau kita udah tandain resistance seperti ini, 18.65, 18.56, kita tandain di mana support-nya. Support-nya itu adalah Bapak Ibu harus tandain di harga terdekat yang Bapak Ibu lihat. Maaf ya, salah aku nyepak Ibu. Ini kali, oh bukan. Ini, iya tuh. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, di mana support-nya itu ada di area yang paling jelas kita lihat, pembalikan arah harganya itu adalah di area sini, 18.31. Kenapa 18.31? Karena ini support yang tadinya si candle ini turun untuk koreksi, tidak mampu melanjutkan penurunannya, malah dia retrace atau berbalik arah. Nah, dari candle yang sini aja kita udah tahu kalau misalnya si SAUUS di ini masih akan bergerak naik dengan trend-nya. Kemarin sebelum harga yang sekarang itu terjadi, dia bolak-balik atau membentuk area resisten. Ini, nah, sebelum harga yang sekarang itu terjadi, 18.49 ini adalah resisten terdekatnya SAUUSD. But, inilah kelebihan dari moving average EMA 821125, dia tidak melihat di mana support resisten ada. Kalau misalnya moving average-nya lagi trending, disitulah kita open posisi. Aku nggak akan terlalu banyak ngasih bocoran tentang EMA, karena aku lagi buat bukunya, dan bukunya itu semua rahasia apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika open transaksi menggunakan 3 EMA ada di situ semua. So, aku kasih bocorannya hanya sedikit aja. Pertama, kalau cara menggunakan teknik 3 EMA ini adalah di mana harga atau candle pertamanya itu harus menyentuh EMA 8. Nah, harga atau candle harus menyentuh dulu EMA 8, dan moving average bergerak beriringan. Beriringan itu seperti ini, 8 di susul 21, di susul 125. Dengan pergerakan hari sekarang aja, kita tahu kalau SOUSD ini masih dengan tren naiknya. Dan, kalau misalnya posisinya si candle atau harga jauh dari moving average 8, dia bakalan turun dulu koreksi menuju EMA 8. Dan ini beberapa kali terjadi. Pertama, dari tadi pagi hari, dia udah naik beberapa poin ke atas, lalu menjauhi dari EMA 8, dan next candle-nya dia sudah menyentuh EMA 8. Dari sini tadi aku ambil posisi buy, down TP, lalu menjauh lagi candle next-nya ini, dia terlalu jauh dari moving average 8, dibalik turun lagi, menyentuh, baru naik lagi. Dan ini pun yang terjadi pada saat ini. Ketika harganya udah candle yang ini. Sebentar, aku tendein. Ketika candle ini terlalu jauh, oh Allah, ketika candle ini terlalu jauh, salah, bukan yang itu. Nah, ketika candle ini terlalu jauh dengan moving average 8, maka dia harus menyentuh dulu moving average 8. dan penurunan candle yang ini itu sebagai koreksi pendeknya aja moving SAU USD. Ketika harga sudah menyentuh EMA 8 di sini, open posisi buy dengan target di mana? Targetnya Bapak Ibu jangan panjang-panjang, cukup ambil 3 sampai 5 poin aja, udah cukup. Tadi aku ambil posisi buy, dengan TP 1860 di sini udah down TP. Nah, sekarang posisinya kalau misalnya moving average 18.56 sudah di-break out, dan dia berada di area resistance sideways 18.56, 18.65, apa yang harus dilakukan? Kita tunggu candle selanjutnya, atau candle close di menit 55. Karena menit 55 di luar news biasanya fix terjadi candle-nya seperti itu. Kita hapus dulu. Oke. Lalu kenaikan SAU USD ini sampai mana? Bakalan turun dulu nggak nih? Kalau untuk turun, turunnya itu nggak akan terlalu jauh, paling pendek-pendek aja Bapak Ibu. Jadi untuk yang punya sell, lebih baik dikasih SL sekarang. Bet kalau di-close sekarang, takutnya nanti malam dia koreksi dulu tajam. Jadi yang punya SL, lebih baik dikasih SL di area resistance teratas, dan untuk yang punya buy nggak usah khawatir, tapi targetnya jangan sampai melebihi 18.65 dulu. Karena di 18.65 ini adalah area resistance. SAU ini sekarang sudah masuk di area resistance, yang jadi untuk open posisi buy atau sell-nya, kita tunggu sampai new candle keluar. Kalau misalnya new candle-nya ada di bawah 18.65, open posisi sell dengan target 3 sampai 5 poin. Tapi kalau misalnya cross candle barunya memberi kaut 18.65, tunggu sampai candle turun koreksi, menyentuh MA8, baru kita ambil posisi buy lagi. Dengan catatan, 3 moving average ini halus bergerak, beriringa. Dan 3 moving average ini bisa dipakai di mana aja? Bisa dipakai di mana aja? Dipermana aja dengan time frame-nya, hanya bisa dipakai di tangkram H1 sampai H4-nya aja. Biasanya aku pakai di H1 itu sebagai open transaksi, H4-nya itu sebagai penguat analisa di mana aku akan open transaksi di time frame H1. Kita lihat time frame H4-nya seperti apa. Oke. Di time frame H4, ini SAO USD atau harga atau candle SAO USD sudah menyentuh MA125 di area resistance yang kita tandai tadi, 18.65 dan 18.56. So, kalau untuk ambil posisi buy di sini, agar riskan takutnya dia tidak nyampe buy-nya, tidak pula nyampe sell-nya. Karena bisa jadi sekarang dia berada di posisi sideways, sideways kembali. Jadi aku wanti-wanti untuk Bapak Ibu, kalau mau open posisi buy sekarang SAO USD, kita tunggu dia turun koreksi. karena dia sudah berada di area-area resisten. Takutnya, baik tidak kena, ternyata dia koreksinya lumayan jauh. Karena tidak bisa diprediksi sampai mana koreksinya, sampai mana kenaikannya. Kalau misalnya nanti keluarnya di jam sesi Amerika. analisa aku untuk SAO USD sekarang adalah, kita tunggu new candle-nya, di H4-nya new candle-nya itu berada di MA125 atau di atas MA125. Karena moving average ini, 8, 21, 125 itu bisa dijadikan sebagai area atau patokan support dan resisten. tekniknya adalah, kalau moving average 8, salah, kalau misalnya harga atau candle memberik MA8, maka harga atau candle akan menuju ke MA1, 21. Kalau MA21 diberik out oleh harga atau candle, maka harga atau candle akan lanjut menuju MA125. Seperti itu. Kalau aku, posisi aku sekarang beratnya itu adalah, aku mau ambil posisi sell SAO USD dengan target TP-nya 18.50 sampai nunggu di sesi Amerika. So, kita open transaksi bareng-bareng, tapi untuk Bapak Ibu yang belum pernah terjun ke dunia trading, lebih baik pakai akun demo-nya dulu untuk ambil posisi buy atau sell-nya. Aku bakalan ambil posisi sell SAO USD dengan nunggu new candle-nya seperti apa. Jadi, Bapak Ibu sudah kantongin analisanya, siap-siap untuk open transaksi buy atau sell-nya itu ketika ada new candle. New candle yang terjadi. Untuk Bapak Ibu yang punya floating-an, nggak mau kena cut loss, Bapak Ibu harus jaga money management-nya. Harus pintar, kapan ambil posisi hedging, kapan ambil posisi averaging-nya. Karena kalau misalnya floating hanya didiamin, nanti takut-takut ngambil margin lebih dalam, akhirnya MC. Seperti itu. Jadi, kalau ada momen untuk open transaksi, mengikuti trend-nya, lebih baik diikutin saja. Lumayan untuk nambahin profit, kita cut lot untuk loss dengan ngambil dari profit yang sudah kita buat. Jadi, Bapak Ibu nggak cut loss dari hasil atau modal Bapak Ibu. Tapi, Bapak Ibu cari dulu profit-nya, baru Bapak Ibu cut loss untuk mengkelirkan posisi yang floating-nya sudah kejauhan. Caranya adalah dengan cut lot. Biasanya itu yang aku lakukan. Next. Masih banyak yang mau masuk. Untuk pertanyaannya, boleh Bapak Ibu siapkan pertanyaannya. Nanti aku akan jawab berdasarkan analisanya masing-masing. Dan, moving average 821-125 ini ibarat tembok ketahanan yang masing-masing mempunyai ketebalan atau kekuatannya masing-masing. Riza? Mbak Riza apa Mas Riza ini? Terima kasih. Oke. Kalau misalnya, saya ulangi. Kalau misalnya, new candle berada di atas 1865, berarti resisten ter-break out. Tapi untuk ambil posisi buy-nya, kita tunggu candle atau harga turun dulu, menyentuh MA8. Untuk koreksi, baru kita ambil posisi buy. Tapi kalau misalnya new candle-nya berada di 1865, ambil posisi sell dengan target TP 3 sampai 5 poin. Cukup jelas? Ya, cukup jelas. Oke. Karena moving average ini sangat simple banget. Cuman, emang tekniknya itu tidak cocok menggunakan SL. Kalau untuk moving average ini. Karena kalau moving average ini, kita udah tahu batasan harga penurunannya sampai mana atau kenaikannya sampai mana, kita udah tahu. kalau menggunakan teknik 3MA. Seperti yang Bapak Ibu lihatin sekarang, harga yang saya tanda ini. Nah ini. Posisinya adalah, ketika harga atau candle membrick out MA8, dia pasti akan menuju MA21 atau mendekati MA21. Kalau MA21-nya udah di-break out, harga atau candle pasti mendekati MA125. Seperti ini. Nah, disinilah kita harus jeli di mana candle koreksi, di mana candle konfirmasi. Ketika harga atau candle mendekati MA21, tapi tidak membrick out MA21 dan akhirnya retrace, maka kita bisa open posisi buy di sini. Karena kita tahu MA21 tidak bisa di-break out dan ibaratnya ketemu ketahanan yang tidak bisa ditembus. Ibaratnya kayak support terdekatnya lagi. Ambil posisi buy di sini. Ketika harga sudah berada di sini, jauh dari moving average 8, tunggu harga sampai nyentuh MA8, baru kita ambil posisi buy lagi. Target TP-nya sedikit. 8 sampai 21. Eh, 8. 5 sampai 7 poin aja udah cukup. 3 sampai 5 poin aja udah cukup. Oke. Di sini ada, ini sebelum harga semua ini terjadi, tekniknya seperti ini. ambil posisi buy, tapi ada 18.49 sebagai resisten. Harga bergerak hampir lurus. MA8 dan MA21 sama 125 bergerak hampir lurus. Artinya dia lagi tidak trending, tapi lagi sideways. Kalau menggunakan teknik 3MA atau moving average yang lain itu tidak bisa digunakan ketika harga lagi sideways atau moving average bergerak lurus berimpitan. Jadi untuk ambil posisi di, ketika kita udah ambil posisi buy, jangan dulu ambil posisi buy lagi. Tapi tunggu yang namanya candle koreksi atau konfirmasi yang menandakan candle itu harus turun dulu koreksi apa lanjut dengan trendnya, dengan trend kenaikannya. Next. Ketika harga atau candle sudah menyentuh. Kita hapus dulu. Membrick out MA8, membrick out MA21, dia menuju MA125. Di MA125, dia tidak bergerak ke bawah atau new candle tidak berada di bawah MA125. Malah retrace di atas MA125. Dari candle yang ini aja, kita udah tahu komfirmasi kalau trend masih dengan penguatan ke atas atau dengan trend yang masih kuat ke atas. Dan bisa Bapak Ibu lihat, kalau candle-candle kecil ini adalah candle-candle sideways, di mana pergerakannya tidak mampu memberick out MA21. Beberapa kali dia mencoba masuk ke MA21 tapi tidak mampu memberick out. Alhasil retrace lagi, retrace lagi sampai akhirnya new candle-nya berada di sini. Dia menyentuh dulu MA8, 1, 2, 3 bergerak trending open posisi buy SAUUSD. So, untuk buy lagi SAUUSD sekarang lebih baik nunggu nanti malam seperti apa karena kalau kita ambil posisi buy sekarang ada 18.65 sebagai resistant. Tapi kalau aku sendiri, aku bakalan ambil posisi sell ketika nanti Amerika atau sesi Amerika keluar. Sell-nya itu hanya sebagai koreksi. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih punya sell lebih baik dikasih SL atau cari cara gimana caranya ngebuat profit untuk cut loss menggantikan dari profit tersebut. Jadi tidak mengambil dari balance-nya. Karena untuk kenaikannya lumayan akan agak panjang. bisa sampai 18. Ja role plan look untuk kenaikannya bisa panjang lumayan bisa sampai ke 18.77 dulu yang terdekat cuman sampai dari 19.00. Kalau nggak ada news pembalik arah, itu bakalan sampai kalau prediksi saya, tapi kalau misalnya ada news pembalik arah, berarti kenaikannya sampai situ, lalu melanjutkan penurunannya lagi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, Bapak-Ibu. Mana-mana? Boleh, Bapak-Ibu yang mau bertanya, silahkan ketik pertanyaannya. Garis gugup, Miss. Ada grup VIV. Grupnya bukan VIV, tapi privat, jadi hanya untuk member DDMAX dan khusus SOUSD aja. Miss Chandli, kapan harga anjlok lagi di bawah kisaran Rp1.800? Makasih. Newsnya, Pak. Ada news apa yang kira-kira bakal ngebuat si Gold ini lemah? Tanya Master Sean. Dia jago sama news. Kalau aku nggak suka baca, jadi aku nggak tahu newsnya seperti apa. Detailnya gitu. Kenapa saya nggak dapat mendengar suara? Udah digedein volumenya, Pak. Miss Chandli jarak MA8 dan MA21, kenapa kok jauh selisih angkanya? Miss Chandli jarak MA8 dengan MA125 mungkin, Pak. Kenapa kok jauh selisihnya? Karena moving average 125 ini adalah moving average yang menandakan tren terbesar hariannya. Tren terbesar hariannya. Sama dengan moving average 200, 100, itu sama. Fungsi dari moving average yang besar ini adalah untuk menandakan tren harian terbesarnya pada saat itu. Jarak MA21 sama MA125 mungkin, Bu, Pak. Kenapa kok jauh settingan selisihnya angkanya? Makasih penjelasannya. Kalau masalah periodenya, aku nggak tahu menahu karena moving average ini aku dapat dari Google sekitar 7 tahun yang lalu. Dan disempurnain sama aku. Disempurnain itu dalam arti benar-benar menggunakan teknik ini selama itu. Dan meneliti mana yang valid, mana yang tidak valid untuk ambil posisi atau mana bagusnya atau mana tidak bagusnya untuk diterapkan di teknik trading ini. Seperti itu. Jadi kalau untuk periodenya 8, 21, 125 aku nggak tahu kenapa aku ambilnya di Google. Kalau materinya sih materi dasar moving average aja, Pak. Moving average dasarnya itu pasti jadi trigger, support, resistance, dan something else. Tapi kalau untuk 3 MA ini karena akunnya udah meneliti teknik lebih jauh, lebih dalam. Jadi aku yang tahu rahasianya. Dan ketika aku kasih signal pun, aku pasti kasih signal dengan teknik moving average ini. Jadi udah hatam banget di mana fake signalnya, di mana true signalnya. Sel 1861. Mas Nomoro, Miss boleh nggak salah GU? Boleh. Sebentar ya, Bapak ya. Punya sel 1861. Sub indo by broth3rmax